Hai Sahabat Bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini Dan sahabat bicara, kali ini kita akan sudah kedatangan tepatnya Seorang atlet catur nasional dalam rangka hari catur internasional Kita kedatangan seorang internasional master, siapa lagi kalau bukan Azaria Jody Setiaki Selamat datang Kak Jody Halo, terima kasih Terima kasih sudah meluangkan waktunya ke sini, tadi perjalanan jauh dari benua lain ya Iya, dari planet lain Dari planet lain jauh-jauh ke studio podcast Sabi Kak Jody, apa kabar? Sehat? Sehat, sehat baik Sekarang sibuk apa nih Kak, selain main catur pastinya ya Selain catur, sekarang kebetulan lagi lanjut kuliahnya untuk ngambil S2 Wah, ngambil S2 per caturan Kak? Enggak lah, lanjut S2-nya hukum Oh hukum, oke berarti memang catur ini sambilan dibilang sambilan Tapi juga sejalan beriringan dengan pendidikannya gitu ya Kak Wow, jadi memang Kak Jody ini merupakan international master International master itu apa? Mungkin bisa dibantu dijelaskan Kak untuk audiens kita sahabat bicara Mungkin banyak yang awam disini tentunya sama seperti Vira Iya, kalau international master itu bisa dibilang title ya atau gelar Jadi di dalam catur itu ada yang namanya gelar Dan itu dari kandidat master, video master, international master, lalu yang paling tinggi grand master Nah, kebetulan saya titelnya sekarang ini di tahap international master Wow, dan sebentar lagi akan menuju ke grand master Amin Amin, soon ya Kalau dilihat di skornya saat ini sudah mendekati menuju ke grand master sebentar lagi ya Kak Tentunya banyak negara yang sudah dikunjungi mengenai lomba-lomba per caturan ini Tapi sebelum lebih dalam membahas mengenai berbagai negara yang sudah dikunjungi oleh si Kak Jody ini nih sahabat bicara Ingin tahu lebih dalam lagi mengenai ketertarikan awal mendalami dunia per caturan ini Kak Jody Gimana? Jadi dulu tuh waktu masih kecil memang kebetulan juga mama itu atlet catur dulu Jadi waktu mama masih aktif, ya waktu masih sering ikut pertandingan Penasaran aja waktu itu apa sih yang dikerjain kalau lagi pergi gitu keluar kota atau kadang keluar negeri gitu Dan ya dikasih tahu lah oh main catur gitu Waktu itu sih sebenarnya nggak diajarin ya Cuman penasaran sendiri akhirnya yaudah nanya gimana sih cara mainnya Oh caranya mainnya begini, oh langsung tertarik gitu Jadi nyokap tuh ini ya atlet catur? Dulu iya Dan akhirnya ke trigger main catur karena ngeliat nyokap sering main catur di rumah Iya penasaran Kirain kayak Vira gitu ya sering ngeliat bapak-bapak nongkrong main catur sambil ngopi ya Nggak ada background keluarga yang memang main catur Tapi bokap keluarga orang tua? Kalau papa nggak bisa Oh papa nggak main catur Berarti pior dari mama tapi dicekokin nggak kayak Jadi harus menjadi atlet catur gitu Sejujurnya nggak Oh wow jadi memang dibebasin ya? Ya malah dulu karena masih usia masih anak kecil ya pasti disuruh fokusnya sekolah dulu gitu Jadi belum dianjurkan lah untuk fokus di bidang lain apalagi catur gitu Pertama kali menyentuh papa catur di usia? Kalau menyentuh antara 4 atau 5 ya 4-5 tahun ya bukan yang meringi minta permen tapi minta main catur jodhi Oke jadi di usia 4 tahun itu udah mulai mengenal catur dan memainkannya Tapi bener-bener yang akhirnya menekuni dunia catur ikut perlombaan itu di SD? Iya waktu itu pertama kali umur 6 tahun itu ikut kejuaraan nasional Waktu itu usia di bawah 8 tahun nah itu baru mulai serius di caturnya mulai dari situ Wow itu anak 6 tahun eh 6 tahun ya berarti? Atau itu 7 tahun ya? 6 6 tahun itu anak 6 tahun main catur latihannya gimana? Waktu itu pasti ada yang ngajarin ya Ada yang ngajarin ada lawan sparing, lawan main Tapi memang ya namanya masih kecil pasti gampang bosan juga ya waktu itu Jadi ya masih naik turun lah fokusnya waktu itu Wah akhirnya sampai masih berjalan sampai SMP, SMA Dan di kuliah sampai sekarang mendalami pendidikan lanjutan lagi Tetap fokus di dunia persaturan ikut ke PON Papua kemarin 2021 ya Terus aktif juga di SEA Games kemarin 2022 di Vietnam Perlombaan apa lagi yang paling berkesan? Sejauh ini ya yang pasti dua itu ya multi event Dan kalau untuk caturnya sendiri yang berkesan ikut olimpiade sih pastinya dua kali waktu itu Negara pertama yang dikunjungin selain Indonesia? Negara pertama kalau nggak salah Singapura Singapura di tahun? 2007 kalau nggak salah Oh wow 2007 masih yang kayak umur 9-8 tahunan ya? Iya 9 tahun Itu sama orang tua tuh masih? Iya waktu itu masih diantarin Itu vibesnya antusiasnya masih keinget kah gimana? Iya pasti karena pertama jadi Dek-dekan nggak sih? Pasti ya apalagi masih kecil lawannya dari berbagai negara Nggak bisa ngomongnya juga kan waktu itu Nggak ngerti cuman duduk diem aja gitu Jadi pasti masih inget banget ya momen-momen turnamen itu Dan syukurnya waktu itu walaupun pertama kali tapi dapat medali waktu itu Wow medalinya kalau dicaturnya itu juara 1-2-3 atau iya kan? Iya 1-2-3 Dan itu medalinya? Mas Perak Perunggu Oh Mas Perak Perunggu dan didapatkan di negara tersebut itu apa? Medali pertama di dua negeri? Waktu itu Perunggu Wow langsung Perunggu ya Iya Dan akhirnya berangkat ke negara ke mana tadi? Yang pertama Singapura Oh ya Singapura ke Singapura itu dana pribadi kek atau disponsori? Waktu itu kalau nggak salah ada yang sponsori cuman agak-agak lupa ya Tapi memang keluarga juga ikut Wow Men-supportnya banyak ya dari keluarga pun Kayak fokus di sini selama potensinya positif Terus dibimbing sama keluarga Kalau Jodi juga di usia tersebut sudah masuk ke sekolah catur kah? Iya waktu itu sudah masuk Karena memang waktu pertama kali serius langsung diterjuninnya di sekolah catur Sekolah catur itu sekolah caturnya Pak Utut ya? Iya sekolah catur Utut Adianto Wow itu sudah terjun ke dalam sekolah catur sejak usia berapa? Ya mungkin di usia 6 tahun itu ya Oh satu SD main catur ke sekolah catur? Iya sekitar itu ya Sampai berapa lama? Mungkin di SMP ya SMP terakhir di sekolah catur Lalu ya kayaknya di usia SMP Sebegitu besarnya ya manfaat ini dapat mengikuti sekolah catur? Oh ya jelas karena disitu kan guru-gurunya, pelatih-pelatihnya juga materi-materinya pasti sangat membantu Wow dan sudah berkecimpung melanglang buana tentunya ke Indonesia Ke Indonesia tuh kalau Indonesia pelombarnya ada dimana aja Kak? Ibu kota aja atau justru di daerah-daerah ada? Daerah-daerah juga ada Entah turnamen open biasa atau biasanya kan kita setiap tahun tuh ada kejuaraan nasional ya Dan itu biasanya ganti-ganti tempat tuh ada ya Kadang pernah ya seringnya sih di Jakarta ya Tapi pernah ada yang di luar kota juga ada di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan gitu Wow berarti kan sudah bahkan menjelajahi Indonesia dari Sumatera sampai ke Papua ya kan Kak? PON saat itu dan juga ke berbagai negara tentunya Melihat antusiasme masyarakat atau di Indonesia saat ini terhadap industri olahraga catur Itu gimana sih keantusiasnya saat ini keadaannya? Kalau dari yang kulihat sih kalau antusias banyak ya Banyak yang hobi gitu yang senang main catur tuh banyak Bahkan sampai ya nggak cuma di ibu kota atau kota-kota besar ya Bahkan sampai ke daerah-daerah tuh banyak ya Cuma memang di sini karena kesulitan mencari turnamen aja ya Terutama yang jauh-jauh jaraknya Tapi kalau antusiasmennya sih kalau menurut aku sangat tinggi ya dari masyarakat Wow berarti tetap di daerah-daerah pun hidup catur ya Apalagi catur online Tapi mending lawan robot catur apa bapak-bapak yang nongkrong Kak? Enaknya sih lawan ini ya lawan orang juga ya Lawan orang juga ya karena bisa ngobrol tentunya ya Kalau main di warung kopi nggak pakai mesin hitungan-hitungan yang detik gitu ya Kak Dan Kak Jody punya ini nggak sih idola-idola dalam dunia catur ini kayak Yang menjadi motivasi gitu Kalau badminton kan ada Taufik Hidayat Terus iya badminton doang Fira taunya ya silahkan Kak Di Indonesia kah? Ya Indonesia boleh, di luar boleh, atau Indonesia satu, luar satu? Kalau di luar yang pasti mantan juara dunia ada namanya Magnus Carlsen Itu dari Norwegia dan sampai sekarang dia masih aktif Masih nomor satu dunia Ya udah pasti banyak sih sebenarnya mengodelakan dia ya Karena ya udah jago banget gitu ya Kalau dari Indonesia yang pastinya Pak Utut Mau ngapa mengidolakan tokoh si Pak Utut ini? Pak Utut Kebetulan tuh Pak Utut dulu juga sering bertanding juga bareng Mama waktu itu Satu tim dan banyak dengar cerita juga dari Mama gimana Pak Utut itu keseriusannya kalau bertanding Apalagi kalau bela negara ya, lagi bela Indonesia tuh nasionalismenya sangat tinggi Jadi belajar dari situ sih sebenarnya kalau gimana fokus kita dalam bertanding itu menjaga fisik Menjaga pola istirahat dan lain-lain itu banyak belajar Karena juga Pak Utut sekarang fokus juga sekolah caturnya juga masih berjalan ya Kak Sekolah catur ya masih berjalan Jadi bukan tentang bagaimana catur hari itu dijalani oleh Pak Utut Tapi kemudian Pak Utut juga membumikan catur ya Tumbuh bibit-bibit atlet-atlet muda yang berpotensi seperti Kak Jody saat ini Juga salah satunya dari sekolah catur Pak Utut itu Dan Kak Jody sudah banyak keliling dunia ya Kalau Vira lihat nih sudah ke Georgia, ke Vietnam, ke Myanmar, Korea, Filipin Bentar lagi mau ke Hungaria ya kan Kak tentunya Dan terakhir nih tapi yang terbaru dari Johor Open Rapid Chess Tournament Itu di Johor tuh tentunya main catur Kak Tapi ceritain dong Kak prosesnya ke Yang terbaru ini selamat tapi atas peraihannya ya Yang membawa bekal untuk melancarkan ke tahap GM selanjutnya ya Kak Itu gimana pas di perlombaan Johor Open Rapid Chess Tournament? Jadi untuk turnamen yang Johor kemarin itu memang diadakan hampir tiap tahun ya Jadi memang udah biasa sih turnamen di Johor itu udah hampir tiap tahun diadakan Dan ya untuk yang kemarin kalau persiapan Ya pastinya persiapan seperti biasa Seperti biasa mengikuti turnamen Dan ya di sana juga udah mengetahui calon lawannya siapa aja Jadi udah mencoba mempersiapkan diri Dan ya waktu itu ya berusaha maksimal aja waktu itu untuk Yang pastinya targetnya selalu bisa juara ya Dan ya kebetulan bisa dapet waktu itu Wah congrats Dari sekian banyak perlombaan Tadi udah dari Porn Papua Terus ke ASEAN Games Vietnam Dan banyak lagi perlombaan yang tentunya gak muat nih di catatan Vira Kak Yang paling memorable adalah turnamen apa Kak? Mungkin yang paling memorable itu SEA Games Vietnam kemarin ya Karena itu pertama kali ikut SEA Games waktu itu Dan ya bisa dapet medali walaupun cuman perunggu waktu itu Gak cuman ya Kak? Perunggu udah gitu Ya jadi ya cukup berkesan karena itu pengalaman pertama sih Oke berarti Tapi kalau ke luar negeri untuk turnamen catur tanpa orang tua itu di usia berapa Kak? Kayaknya sekitaran SMP ya Kalau gak salah waktu itu udah mulai coba untuk berani sendiri Waktu itu Gimana Kak? Kayaknya sih masih sekitaran ASEAN Lupa sih negaranya ya mungkin ASEAN Tapi memang pusatnya si catur ini tuh di Eropa ya Dan juga nonton series Queens of Gambits gak Kak? Queens of Gambits ya sempet nonton waktu itu Oh nonton Ngabisin sampai series akhir sampai episode akhir? Kayaknya belum habis deh Wow Vira pun juga mencoba-coba akhirnya main catur Salah satunya kembali main catur Belajar main catur Salah satunya terpantik dengan adanya fenomena dewa kipas saat itu Sama Kak Iren juga Terus sama film Queens of Gambits itu Jadi dia pengen belajar main catur Cuma sekarang kayaknya boleh ya Vira belajar main catur Diajarin sama master ya Boleh ya Ini kita dorong dulu Kak Kak ini kayaknya ya Kalau misalkan lawan Vira makalah Tapi cuman boleh satu set Sebutannya set satu game Satu game boleh Satu game Vira dia jadi main catur ya Kak Jody ya Oke oke Jadi kalau misalkan Vira majuin Ini namanya pion ya Kak? Iya betul Ini sebutannya pion Oh sebutannya-sebutannya aja Kak Ini apa namanya nih? Ini pion Terus ini? Untuk yang dua ini di pojok ini benteng Oh ini benteng ya Ini kuda Benteng betul Ini kuda Nah ini orang sih biasanya Orang Indonesia bilangnya Peluncur atau kuncung gitu ya Tapi sebenarnya sebutan yang bener ini gajah sebenarnya Oh gajah Iya Gajah untuk yang ini Ini namanya menteri Oh ini justru menteri? Iya menteri Tapi orang banyak bilangnya ratu Ratu? Iya Karena ininya raja Iya Oke Ini catur juga papannya tadi dibawa fleksibel banget ya Kak Ini yang dibawa kemana-mana Nah kalau latihan kemana-mana bawanya ini atau? Kalau ke tempat latihan sebenarnya udah disiapin catur Oh ya disiapin ya Tapi mungkin kalau Ya butuh tambahan gitu Biasanya sih suka bawa yang ini Tapi fleksibel ya Kak? Enggak kayak lagi-lagi Bat bintang Repot bawa raket Kok Sepatu ya Kak? Iya enaknya itu sih Kayaknya jadi kalau Vira majuin ini aja nih Di tengah Satu Tak Ya boleh Takut Oke Ini kayak gini Iya Betul Ih takut Oke jadi harus Gini Iya Boleh Nanti kalau ini kesini dimakan sama itu gimana? Gak apa-apa dong? Kan ada Nah kalau kuda Dia Gak bisa jalan kesini Bentuknya jalannya harus L Kan ini L Kak? Iya tapi Bisanya kesini L-nya begini dua Atau kesini Ya berarti guda Vira mau dimakan Iya Jadi harus kesini? Iya boleh kesitu betul Oke Makan gajahnya Ah Hilang guys Kak langsung kalahin Vira aja coba gimana? Kalau mau kalahin cepet Biasanya harus skakmat Ya kan Jadi yang diancem harus rajanya Tapi rajanya masih aman Jadi rajanya putih itu masih aman Banyak yang melindungi Gitu Iya Jadi Jalan tuh Kak Gini Boleh Wah mati Nggak dong ada ini Bisa bisa lari Bisa ditutup juga Ya tutup Nih makan Sekak lagi nih Wow Ya boleh Harus lari rajanya Karena lagi di sekak Oh iya Lagi di harus lari Kesini Iya Sekak lagi Mati nggak sih Kalau udah kayak gini Nggak bisa kemana-mana Masih bisa mundur sih Satu langkah Iya Sorry Sekak lagi Kalau udah kayak gini Lari aja nggak sih Kak? Iya harus lari dia Karena dia di sekak Nggak bisa udah kemana-mana Iya Nah ini ditambah lagi Sekak Sudah mati dong? Dikit lagi Mau kemana lagi? Ini males mikir nih emang Kesini Satu-satunya Iya Sudah Sekak Dua kali lagi sih Ini matinya Iya Iya harus mundur Ah mundurnya Iya Nah ini baru sekak Nggak bisa dimakan Nggak bisa dimakan Karena ada penjaganya Itu Apa ya Culture main catur ini hidup tuh di tongkrongan bapak-bapak gitu ya Karena kalau ngeliat bapak-bapak main catur di pinggir jalan gitu Atau di warkop-warkop itu gimana Kak tanggapannya? Iya biasanya kalau untuk yang di tongkrongan Atau yang apa ya mungkin pos ronda biasanya orang sebut ya Itu ya biasanya untuk orang-orang hobi ya Dan itu bagus ya karena bisa meningkatkan antusiasme Masyarakat tentang catur gitu Untuk main catur skill apa aja yang harus dimiliki Kalau mau bisa fokus main catur Yang pasti kesabaran dan tekun sih Terlihat saya tidak sabar tadi ya Sabar dan tekun Iya Itu Itu yang kalau menurut saya paling utama sih Ah wow Dan saat bicara ini mengenai olahraga dunia Olahraga nih baru saja Pak Ganjar membuka Pornoscorpi yang ke-16 bersama 6.000 atlet dari 38 provinsi di Stadion Jatidiri Semarang Dan sabar bicara Pak Ganjar Pornomo Tepatnya sebagai gubernur Jawa Tengah Membuka pekan olahraga nasional Korps pegawai Republik Indonesia Yang ke-16 di Gor Indoor Kompleks Stadion Jatidiri Semarang Tepatnya pada Jumat 14 Juli 2023 Di sana Pak Ganjar juga selain menyehatkan Berharap ajang ini membawa dampak ikutan yang bermanfaat bagi warga sekitar Terutama mengikuti Terutama mengungkit bangkitnya roda ekonomi dan pariwisata Sabar bicara ajang ini diikuti oleh 101 kontingen dari 63 lembaga kementerian Serta 38 provinsi Dan ada pun medali yang diperbutkan adalah 54 emas, 54 perak dan 71 perunggu Wow, banyak ya event-event olahraga untuk mewadahi acara-acara Dan juga atlet-atlet muda Indonesia tentunya Selanjutnya di bulan Agustus ini Kak Jody juga akan berangkat ke Hungari Bersama berapa atlet Kak? Totalnya ada 7 atlet, 2 putra, 5 putri Wow, diantaranya adakah yang kira-kira sabar bicara kenal gitu Kak? Semuanya pasti kenal sih Kak Boleh disebutkan nggak Kak? Yang berangkat akan siapa aja? Boleh, ya putra ya Kak Jody Terus yang satu lagi itu ada Grandmaster Novenra Prias Moro Ya, Kak Novenra Terus itu untuk putranya Yang putrinya 5 ada Kak Iren, Iren Sukandar Kak Iren yang melawan Bapak Dewa Kipasi tuh Betul Wow, syarat banget Kak Iren Selanjutnya Yang kedua itu ada Kak Medina Wardah Terus yang tiga Dewi Citra Terus ada Kak Chelsea, Chelsea Monica Kemudian yang terakhir ada namanya Umi Visabilillah Semoga Kak Jody bersama kawan-kawan Terlancar semua urusannya dan juga bawa pulang ke tanah air Banyak prestasi medali Amin Tapi juga tentunya dengan menjaga kesehatan juga ya Kak Pastinya perjalanan dan proses karantina juga ada berarti ya? Atau fokus pelatihan menuju Hungari itu? Sebenarnya di Hungari ini justru program latihan untuk Asian Games Oh jadi latihan dulu di Hungari baru ke Asian Games gitu? Betul Nah kalau latihan di negara orang gitu Kak itu biasanya ngapain aja Kak? Ya yang pasti kita juga belajar sama Banyak sparring gitu ya? Ya banyak sparring betul Dengan ya orang-orang Eropa di sekitaran situ untuk nambahin skill kita di situ biasanya Wow Kak ada gak sih tips buat para narasumber nih yang baru mau mulai Kayak Vira deh gini Mungkin telat gak sih Kak baru umur segini baru mau fokus di catur? Kalau dibilang telat sebenarnya tergantung masing-masing orangnya juga ya Idealnya mau mulai catur di usia? Sebenarnya sih sebaiknya memang sedini mungkin ya Tapi gak tertentu kemungkinan untuk orang yang mungkin baru kenal caturnya di usia-usia remaja atau dewasa gitu Tapi ya yang penting kalau mau mulai memang sebisa mungkin kita harus bisa senang dulu ya Karena kalau misalnya gak ada passion agak sulit kayaknya ya Kayaknya gak cuma catur ya di semua bidang Kalau mau menekuni kayaknya sebisa mungkin harus menyukai dulu lah gitu Oh wow Sebisa apapun tekuni sebelum menekuni harus ada interes kesukaan gitu ya Kak Ini sendiri kalau atlet badminton, atlet bola mungkin ada fase retire Fase pensiunnya di usia 30 atau di usia 40 gitu kan Kak Kalau atlet catur sendiri pensiunnya di usia berapa? Atau mungkin nih Kak Jodi ada rencana mau pensiun dini gitu kan di usia berapa mungkin? Sebenarnya kalau usia untuk pensiun gak ada ya gak ada batasan Kalau dicatur itu balik ke pribadi masing-masing biasanya Ya kalau merasa masih sanggup main ya lanjut Kalau mungkin udah gak mau ya bisa pensiun gitu Tapi gak ada sih batasan misalnya oh biasanya orang pensiun umur segini itu gak ada Jadi memang di catur ini gak ada batasan untuk pensiun di usia berapa gitu ya Kak Selama masih mau berpikir menekuni dan tekun untuk memainkan catur gitu Tapi paling dari sekian banyak negara yang dikunji sama Kak Jodi gitu ya Kak Usia apa main di usia berapa yang Kak Jodi tuh ngeliat kayak wah beliau udah sepuh banget gitu Kak Mungkin ya kepala tiga ya 30-an gitu Oh itu udah gitu ya karena ekspektasi kira-kira tuh di usia 50 masih ada yang main catur Atau di usia 60 masih ada yang main catur Oh yang sepuh gitu Sepuh ya Oh iya 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 macem-macem ya karena banyak yang ya usia 40-50 tuh masih pada jago-jago juga banyak gitu Oh wow berarti di 50-an lah ya Kak Ya mungkin rata-rata 50-an Di Indonesia sendiri? Di Indonesia sendiri ya mungkin sekitaran segitu ya banyak 40 mungkin lah ya Oke Kalau Kak Jodi sendiri melihat Kak Jodi di usia berapa akan masih main catur dan akan mulai gak ikut gak aktif turnamen gitu Kalau sekarang kan pasti lagi gencar-gencarnya nih gitu Jujur belum ada gambaran ya sebenernya ya tapi Keren Ya kita lihat Itu dia itu dia berarti artinya tetap belum ada belum mau jeda pokoknya masih terus berkarya di catur ini gitu ya Kak Harapannya Kak untuk potensi olahraga catur di Indonesia saat ini? Ya yang pasti bisa maju terus ya dan sekarang ini memang kalau aku lihat lagi tahap berkembang Jadi gak cuma pelatnas senior yang ada ada pelatnas junior untuk regenerasi Jadi semoga harapannya bisa konsisten supaya jadi generasi per generasi itu ada masanya Dan ya dan bisa pastinya mencetak Grandmaster baru lagi lebih banyak lagi Amin Salah satunya juga media online juga udah banyak media-media yang membagikan informasi seputar olahraga catur ya kan Di sosial media di Instagram seperti chess.com Dan juga banyak lagi tentunya platform-platform lain yang memberikan informasi mengenai catur Semoga bisa membangkitkan minat anak muda Indonesia mengenai olahraga catur ini menjadi atlet bisa keliling dunia Ya kan Kak tanpa harus berkeringat-keringat ya tapi harus otaknya yang keringat aja Dan itu dia obrolan kita dengan Kak Jody seorang atlet catur yang saat ini memiliki gelar International Master yang soon insya Allah segera menjadi Grandmaster Nanti main-main lagi kesini ya Kak ajak temen-temen ya Thank you Kak Jody Dan sahabat bicara kembali Fira ingatkan untuk mendapatkan merchandise seperti mag, tumblr, kemeja dan juga topi bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Shopee dan juga di Tokopedia Untuk mendapatkan informasi lainnya seputar sahabat bicara dan juga sahabat ganjar Informasinya ada di Instagram, ada di Facebook, Twitter dan juga jangan lupa nyalakan channel Youtube ini dinyalakan juga loncengnya ya Sahabat bicara Fira, pamit undur diri dan resumber Kak Jody, pamit undur diri Syaaah Terima kasih Kak Jody Terima kasih Jauh-jauh loh dari kota pulau antar Terima kasih 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 Terima kasih